Giselle terguncang Dalang dibalik video sur terungkap Ada sahabat yang berhianat Giselle tahu Kasus video sur mirip Giselle Terus berlanjut dan masih belum menemui titik terang Pemeran pria dan wanita di video sur masih menjadi tanda tanya Nama Giselle anaknya Menjadi omongan meski dirinya telah membantah wanita dalam video sur bukan dirinya Kini kasus video sur mirip Giselle masih dalam penyelidikan kepolisian Artis Giselle Anastasia pun tak luput dari pemeriksaan Ibu satu anak ini diperiksa selama 5 jam pada selasa 17 November 2020 Lebih dari 5 jam Giselle berada di ruang pemeriksaan Polda Metro Jaya Giselle sempat memberikan pernyataan setelah keluar dari ruang pemeriksaan Dilansir dari Warta Kota Giselle keluar dari pintu gedung Direkturat Riset Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Sekitar pukul 16.00 WIB Puji Tuhan baik, kata Giselle Anastasia meski wajahnya nampak gugup Akan tetapi, janda Gading Martin itu enggan membeberkan isi pertanyaan Dalam pemeriksaannya dengan penyidik di Treskrim Sospolda Metro Jaya Giselle Anastasia memilih bungkam ketika ditanyakan awak media mengenai hasil pemeriksaan lebih dari 5 jam itu Ternyata dibalik dalam video sur mirip dirinya Ada sahabat yang menghianati Giselle Anastasia Hal ini diungkapkan ahli tarot, Hart Gumai Melalui kanal Youtube pribadinya, Gumai menyebutkan bahwa saat ini Giselle tengah dilanda guncangan dalam jiwanya Sehingga kini Giselle tengah menyepi dan menyendiri untuk menenangkan hati Di kartu yang pertama secara visual bisa kita lihat ada sosok yang sedang menyendiri Dia adalah Giselle yang mencoba menyepi dan menenangkan pikiran Tentunya masalah apapun membutuhkan waktu untuk menyepi Ungkap Gumai Ia juga mengatakan bahwa kini pihak keluarga Giselle memberikan dukungan sepenuhnya Di kartu yang kedua Di sini secara kasat mata ada keluarga yang sedang berkumpul Dan ada anak kecil perempuan dan seorang laki-laki yang mencoba untuk memberi support untuk Giselle Papar Gumai Parahnya ia menyebutkan jika dalang dari semua ini adalah sahabat Giselle sendiri Ada seseorang yang merasa dihianati oleh seseorang Teman terdekat Jadi di kartu ini saya melihat jika ada teman dekat yang menghianati Dan saat ini sebenarnya Giselle tahu Pungkas Gumai Bagaimana menurut pendapat Anda?